Intro Seluruh penggawa Arema FC diliburkan usai laga terakhir seri 2 Liga 1 melawan Persebaya Surabaya Pada Sabtu, tanggal 6 November 2021, mereka akan kembali berlatih untuk fokus menatap seri 3 Liga 1 di Jawa Tengah dan Yogyakarta Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida mengatakan, para pemain akan kembali berlatih rutin sejak Rabu, tanggal 10 November 2021 Menurutnya, masa libur yang diberikan diharapkan mampu membayar rindu para keluarga yang ada di rumah Secara teknis, Eduardo menilai bahwa grafik permainan tim terus mengalami peningkatan di seri 2 ini Permainan Singoedan dinilai lebih baik ketimbang seri 1 yang lalu Untuk itu progres yang ada saat ini akan ditingkatkan agar pada seri 3 mendatang Arema bisa merangsek ke posisi runner-up Kami selalu melakukan evaluasi setiap harinya Jika dibandingkan awal kompetisi, sekarang kami lebih konsisten, lebih berpengalaman dan pemain juga lebih punya kemistri Kata Eduardo, selasa, tanggal 9 November 2021 Ini sesuatu yang sangat normal karena kami masih di seri 2 Kedepan tentu di seri 3 kami berharap bisa lebih baik lagi Ujar Eduardo Sesuai jadwal seri 3 Arema FC akan menghadapi beberapa tim berat Mereka akan melakoni 8 pertandingan di seri 3 ini Dimulai dari Laga Derby Jawa Timur menghadapi Persik Kediri tanggal 19 November 2021 Lalu lawan Barito Putera tanggal 23 November 2021 Kemudian melawan tim kuat Persib Bandung tanggal 28 November 2021 Bali United, Borneo FC, Tira Persikabo, Bayangkara FC dan melawan PSS Sleman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!